Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anakku kelas 9 MTS Untuk hari ini Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali Dalam pembelajaran bahasa Arab Pada pertemuan kali ini Kita sudah masuk bab yang keempat Yaitu Jamalut Tobi'ah Mari kita awali pembelajaran hari ini Dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku untuk pertemuan yang kemarin Kita sudah membahas Mufrodat dari Jamalut Tobi'ah Apa arti Jamalut Tobi'ah? Ya keindahan alam Baiklah untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas Susunan gramatikal Atau Tarkib Fi'lul Amri Watasrifuhu Fi'lul Amri Fi'lul Amri adalah kata kerja perintah Atau permohonan Fi'lul Amri ditujukan untuk domir Orang kedua Atau orang yang diajak bicara Yaitu Mu'hotob Yaitu Antah, Antumah, Antum, Anti, Antumah, Dan Antunna Kemudian ada beberapa cara Untuk membuat Fi'lul Amr Yaitu cara yang pertama Dengan mengetahui fi'lul mudori Nah, untuk contohnya Di sini fi'lul mudori Yaitu Yedhebu Yedhebu artinya Per-pergi Untuk langkah yang kedua Yaitu Hilangkan huruf mudori Dari kata Yedhebu Dihilangkan huruf mudori Yaitu di sini huruf Iyak Huruf mudori adalah Ciri-ciri Fingil mudori Huruf Iyaknya kita hilangkan Kemudian Untuk Langkah yang ketiga Yaitu dengan Mensukunkan huruf terakhirnya Huruf terakhir di sini adalah Be' yang berharokat Doma Kemudian kita Ubah harokatnya menjadi Harokat Sukun Nah Selanjutnya Untuk langkah yang keempat Kita tambahkan Alif atau Hamzah wasol Jika huruf pertamanya Sukun Ini huruf pertamanya Setelah dihilangkan Huruf mudori Dan juga disukun huruf terakhir Kalau huruf pertamanya Berupa Sukun Berarti Ditambah dengan Hamzah wasol Nah ini Nah ini Untuk Tambahkan huruf alif atau hamzah wasol Jika huruf pertamanya Sukun Kemudian Jika huruf setelah sukun berharokat fathah Maka alif atau hamzah wasol berharokat ke kasroh Ini huruf berharokat ke kasroh Berharokat fathah Karena setelah sukun Nah jadinya dibaca Id Id H Baiklah Untuk selanjutnya Masuk langkah ke enam Yaitu Jika setelah sukun berharokat ke kasroh Maka Alif atau hamzah wasol berharokat ke kasroh Disini setelah kasroh adalah huruf lam Yang berharokat ke kasroh Berarti Hamzah wasolnya berharokat ke kasroh Berarti dibaca Ijlis Yang artinya Duduklah Kemudian langkah yang ke tujuh Jika huruf setelah sukun berharokat domah Maka Alif atau hamzah wasol berharokat domah juga Disini Yang setelah sukun adalah huruf syud Yang berharokat domah Berarti hamzah wasolnya berharokat domah Nah dibaca Un Unsur Unsur artinya Toh tolonglah Ya Kemudian langkah yang terakhir Jika huruf kedua tidak sukun Maka cukup dihilangkan huruf mudoriknya Dan disukun huruf terakhir Huruf kedua disini tak Kemudian Disukun huruf terakhir Yaitu huruf mim yang berharokat domah Disukun Ya Menjadi Ta'alam Ta'alam Artinya Belajarlah Ya Baiklah untuk Fi'lul Amri Kita punya 6 domir Yaitu Anta Antuma Antum Anti Antuma Dan Antuna Baiklah kita coba untuk Mentasrif Fingil Amri Fingil Amri Fingil Amri Anta Anta Idhab Antuma Idhaba Antum Idhabu Ante Idhabi Antuma Idhaba Dan Antumna Idhabna Idhab Idhab Idhaba Idhabu Idhabi Idhaba Idhabna Nah itu untuk tasrif Fingil Amr Baiklah anak-anakku Untuk Langkah membuat Fingil Amr Sudah kita Belajari bersama Dengan tasrifnya Kita langsung Masuk ke Kalimat Ini ada Contoh Dari Fingil Mudore Yang mau Dijadikan Fingil Amr Dari kata Yakro'u Nah disini Domirnya Anta Kemudian ada Kata Al-Qur'ana Jadi Ikro' Al-Qur'ana Kemudian ada Kata Yerjiyangu Antum Idhabait Jadi Irjiyangu Ilal Bait Yastakbilu Antih Al-Mad'awina Jadi Istakbilil Istakbilil Mad'awina Kemudian Ada Yajlisu Antunna Ngalal Kursi Jadi Ijlisna Ngalal Kursi Kemudian ada Kata Yedrusu Terus ada Antuma Edersa Udrusa Udrusa Edersa Udrusa Dersa Ini Untuk Contoh-contoh Fingil Amr Yang sudah Masuk Dalam Kalimat Baiklah Anak-anakku Kelas 9 MTS Selalu Semangat Dalam Belajar Ini Untuk Tadribnya Silahkan Nanti Untuk Dikerjakan Dari Fingil Madi Mudore Kemudian Dibentuk Fingil Amr Rokiba Yarkabu Tolaba Yaklubu Ijitam Manga Ijitam Yangu Syariba Yashrobu Nah Kemudian Untuk Tadrib Yang kedua Ada Fingil Amr Yang sudah Masuk Kalimat Ya Ini Dipentuk Fingil Mudore Dulu Kemudian Bentuk Fingil Amr Kemudian Masuk Kalimat Sesuai Dengan Dengan Domir Atau Pelaku Baiklah Untuk Pembahasan Kali Ini Cukup Sekian Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Dan Dapat Berjumpa Kembali Di Pertemuan Yang Akan Datang Selalu Patuhi Protokol Kesehatan Dengan Mematuhi 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Pakai Sabun Dan Menjaga Jarak Sukron Kastiron Kita Akhiri Pembelajaran Pada Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdallah Bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran